Hai semuanya, kembali lagi Dina, Itudia Sports Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan pekan kedua babak penyisian grup Piala Eropa 2024 Yang berlangsung pada di Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Beserta daffer klasemen, daffer top scorer, daffer top asis, daffer top clean sheet Sementara ada jadwal pertandingan berikutnya Berikut hasil pertandingan pekan kedua babak penyisian grup Piala Eropa 2024 Hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Timnas Turki kalah 0-3 versus timnas Portugal Dan timnas Georgia imbang 1-1 versus timnas Republik Ceko Berikut daffer klasemen sementara grup A Piala Eropa 2024 Grup A dipimpin oleh timnas Jerman Yang mengolesi 6 poin Hasil dari 2 pertandingan Berikut daffer klasemen sementara grup B Grup B dipimpin oleh timnas Spanyol Yang mengolesi 6 poin Hasil dari 2 pertandingan Daffer klasemen sementara grup C Grup C dipimpin oleh timnas Inggris Yang mengolesi 4 poin Hasil dari 2 pertandingan Daffer klasemen sementara grup D Grup D dipimpin oleh timnas Belanda Yang mengolesi 4 poin Hasil dari 2 pertandingan Daffer klasemen sementara grup E Grup E dipimpin oleh timnas Rumania Yang mengolesi 3 poin Hasil dari 1 pertandingan Daffer klasemen sementara grup F Grup F dipimpin oleh timnas Portugal Yang mengolesi 6 poin Hasil dari 2 pertandingan Daffer top scorer sementara Bila Eropa 2024 Jamal Musiala Ivan Serans Dan George Mikautes memimpin Dengan sama-sama ngemas 3 gol Daffer top asis sementara Bila Eropa 2024 Dennis Bandari Rumania Menempat di peringkat pertama Dengan mengolesi 2 asis Daffer top glinsit Sementara Bila Eropa 2024 Unai Simon dari timnas Spanyol Dan Mike Mayan dari timnas Perancis Memimpin Dengan sama-sama telah membuat 2 klinsit Jadwal pertandingan pekan kedua Bapak punya isian grup Bila Eropa 2024 Hari Minggu Tanggal 23 Juni 2024 Timnas Belgia akan merepek timnas Rumania pada pukul 2 dini hari Waktu Indonesia Barat Sekian video kali ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih Sampai ketemu lagi di video selanjutnya